Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas memastikan menunda tiga tahapan pemilihan kepala daerah atau pilkada akibat kian mewabahnya virus corona atau COVID-19. Penundaan ini pun sesuai instruksi dan surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU Pusat. Kian mewabahnya penyebaran virus corona atau COVID-19 sejumlah daerah di tanah air terus juga berdapat pada berlangsungnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di mana akibat mewabahnya virus corona, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas memastikan melakukan penundaan tiga tahapan pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati Musi Rawas. Tiga tahapan yang ditunda yakni pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon persorangan atau independen, menunda pembentukan petugas pemutahiran data pemilih atau PPDP, serta menunda pelaksanaan pemutahiran serta penyusunan daftar pemilih. Anggota KPU Musi Rawas, Sari Budin, mengatakan, pelundaan tiga tahapan pelaksanaan pilkada Musi Rawas ini menyusul adanya surat edaran yang diberitakan KPU Pusat terkait penjagaan penyebaran virus corona yang tidak boleh melibatkan banyak masa. Sampai daerah 2020 ini, sementara kita hentikan sambil menunggu perpu keluar yang diberitakan oleh pemerintah. Pada tahapan yang kita perhentikan itu pelaksanaan TPS sudah, kemudian pemutahiran data pemilih, eh bukan, apa namanya, operasi faktual atau independen, pembentukan PTDP, kemudian Coklik, terus pemutahiran, ya tiga lagi yang ini, yang satunya kita laksanakan. PPK, PPS, semuanya kita mengaktifkan, sambil menunggu surat resmi dari KPU ini tentang kapan dimulai lagi. Sementara itu, selain menunda tahapan pilkada, KPU Musi Rawas juga melakukan penonaktifan seluruh petugas PPK kecamatan dan petugas PPS Kelurahan sampai menunggu instruksi dari KPU Pusat. Tim Liputan, Silampari TV